Intro Ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Detoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Selamat malam Salam sehat buat kita semua Salam sukacita Malam hari ini saudara-saudara Sebenarnya ketika kita akan belajar tentang Meminta mencari dan mengetok Ini sebenarnya dia ada di dalam Dalam sebuah rangkaian kisah tentang pengabulan doa Berarti yang meminta Yang mencari dan yang mengetok Ini dalam konteks kita rajin berdoa Kalau yang tidak tekun berdoa Baru dia meminta mencari Terus mengetok Tidak tahu itu dia meminta dimana Dia mengetok dimana Dia mencari dengan cara apa dan dimana Karena itu Mari kita pahami dulu bahwa ini berkaitan dengan Hal pengabulan doa Supaya kemudian kita memahami Sesuatu yang penting disini Tiga hal ini menjadi serius bagi kita Yaitu meminta Mencari Dan kemudian Mengetok Apa sih maksudnya dari itu semua Saya ingin menyampaikan dengan Sengaja bagi kita Singkat dan Saya kira kita bisa memahami dengan baik Bahwa meminta itu berkaitan dengan kebutuhan Ada sesuatu yang kita perlu Ada sesuatu yang kita butuhkan Itu yang membuat kita mesti meminta Tetapi mari kita jujur Seringkali kita tidak tahu sebenarnya Apa yang menjadi keperluan paling penting dalam hidup kita Yang kita sebut dengan nama kebutuhan Banyak orang mau semua hal Banyak orang menginginkan semua hal Tetapi Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan Bukan apa yang menjadi keinginan Kita seringkali kan bergerak di sekitar keinginan Mau untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita Dan saya kira Ini akan membuat kita stres Kalau kita cari keinginan-keinginan itu Di hadapan Tuhan Karena Tuhan memang lebih tahu Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita Coba kita renungkan Satu dua waktu yang ketika kita meminta kepada Tuhan Tapi kita sendiri lagi pusing Sebenarnya sepertinya Tuhan tidak memberi jawab apa-apa kepada kita Dan kita gelisah Bahkan beberapa orang memilih untuk tidak berdoa lagi Itu bagian pertama Ketika kita bicara tentang meminta Meminta ini hal yang penting sekali Saudara-saudara Karena kita menyadari Ada keperluan-keperluan dalam hidup kita Keperluan-keperluan itu bukan sekedar berupa hal-hal yang material Tetapi juga merupakan hal-hal yang non-materi sebenarnya Itu kadang-kadang menjadi kebutuhan kita Cinta itu kan non-materi Perhatian itu kan non-materi Kasih sayang itu kan non-materi Mungkin kita lagi membutuhkan hal-hal itu Dan sekarang kita meminta di Tuhan Pastikan dulu Mau kita bisa membedakan Apa itu kebutuhan Apa itu keinginan-keinginan kita Itu yang pertama Minta Mencari Mencari ini penting sekali Saudara-saudara Karena mencari ini juga berkaitan Dengan usaha yang dilakukan oleh manusia Manusia perlu melakukan sesuatu Dia meminta Tetapi dia tidak berdiam diri Karena ada hal yang memang mesti dia lakukan Sebagai bentuk dia mencari Tetapi karena ini konteksnya berdoa Maka mencari itu mesti dikaitkan Dengan mencari dengan cara yang benar Mencari dengan cara-cara yang Tuhan mau Mencari dalam konteks Dimana kita menggunakan prinsip-prinsip Alkitab dan iman Kristen Untuk mencari dengan benar Kenapa? Karena kita sementara berada di dalam konteks pengabulan doa Saudara-saudara Hal ini penting bagi kita Saudara-saudara Kenapa? Karena banyak orang mencari 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 Barang siapa yang mengetuk Pintu dibukakan baginya Tuhan Yesus buka jalan Barang siapa meminta Kepadanya diberikan Barang siapa mencari Dia akan dapat Barang siapa mengetuk Pintu dibukakan baginya Ketika Yesus mengatakan Akulah pintu Dia mengatakan kepada kita Dialah jalan masuk Lalu pintu itu Dia itulah tempat Dimana kita bisa datang kepada Tuhan Malam Siang Sore Pagi Dialah pintu Kalau pintu itu dibuka Tidak ada yang sanggup untuk menutup Kalau pintu itu ditutup Tidak ada yang sanggup untuk membuka Sebenarnya dalam tiga hal ini Atau kalau kita membaca keseluruhan dalam perikop Ini di pasal tujuh Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa Menunjukkan tindakan yang terus menerus Bertekun itu artinya Melakukan tindakan yang terus menerus Terus menerus Terus menerus Ini penting sekali Kenapa banyak orang malas berdoa Banyak orang tidak terus menerus Bukan kita Tuhan menjawab doa Bukan karena kita merayunya terus menerus Bukan Tetapi dia merindukan Bagaimana kita terus membangun relasi Dan komunikasi yang baik Dengan Tuhan Relasi Saya mengajar dimana-mana Saya berhutbah dimana-mana Bicara tentang doa Saya selalu mengatakan Doa itu Itu relasi Relasi Doa bukan kata-kata Kalau kita belanja sesuatu di kios Misalnya Kita cari minyak goreng Kita cari sampo Cari sabun mandi Kita bisa bicara dengan pemilik kios Tapi belum tentu kita punya relasi dengan dia Nah doa itu kan Relasi Dia bukan sekedar kata-kata Supaya Sudara-sudara Dalam konteks dimana Tuhan Yesus mendorong kita bertekun di dalam doa Itu dia mau supaya kita menunjukkan sesuatu yang terus-menerus Kita terus meminta Mencari dan mengetuk Ini meminta mengandung arti sebuah kesadaran Akan kebutuhan Kebutuhan apa? Bukan sekedar kebutuhan Yesmani kita Tetapi sebuah kebutuhan Dan kepercayaan bahwa Allah Mendengarkan doa kita Kita percaya Bahwa Tuhan mendengarkan doa Kita meminta kepadanya yang mau mendengar Kita bisa bawa kelukesah kita kepada orang lain Yang mungkin dia bisa pura-pura mendengar Atau mungkin banyak orang tidak mau mendengar tentang apa yang menjadi kelukesah kita Tapi Tuhan mau untuk itu Maka tidak usah ragu Tidak usah putus asa Tidak usah takut Malam hari ini sudara Angkat hatimu Dan memintalah kepada Tuhan Mencari kehendak Tuhan Mencari dengan cara yang benar Kita merindukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita Ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya Sepertinya kita belum menemukan jawaban Kita sepertinya galau dengan sesuatu Kita terus bertanya-tanya tentang sesuatu Dan mari kepada Tuhan Kita mau untuk menemukan itu semua Permohonan kita Mesti sebuah permohonan yang sungguh-sungguh Karena dia permohonan yang sungguh-sungguh itu Yang membuat kita datang kepadanya Dan kita mengetuk pintunya Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk apa Kita mengetuk pintu itu Makin kita bersungguh-sungguh tetapi Sekalus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Kan dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita Ketika kita menunjuk Apa kita Menginginkan sesuatu Dia tahu kebutuhan kita Waktu kita Apa Meminta kepadanya Mengetuk itu menunjukkan adanya ketekunan Dalam yang hampiri Allah Kita datang dalam ketekunan tadi Kita mengetuk Itu dalam ketekunan Tidak bisa kadang-kadang Kadang-kadang kita ini Tidak setia Dalam membangun Komunikasi Doa Dan lain-lainnya Dengan Tuhan Kita kadang-kadang datang bila perlu Kita kadang-kadang datang Sudah dalam berbagai-bagai hal Yang menggelisahkan kita Tetapi ketika kita dalam kondisi aman Justru kita menjauh dari Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Semoga saudara-saudara diberikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax